Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan, vaksin gratis tetap menjadi prioritas meski vaksin mandiri juga dibutuhkan. Erick fokus menekankan soal kuota ketersediaan vaksin yang ada saat ini. Vaksinasi gratis berjalan dengan tidak menggunakan 6 merek vaksin gratis yang digunakan pemerintah, kecuali ada peningkatan jumlah produksi. Apakah vaksin mandiri diperlukan? Menurut saya terbuka. Selama tadi vaksin yang gratis harus menjadi prioritas negara, vaksin mandiri mengikuti setelah ada vaksinasi gratis, bulannya kapan tergantung keberadaan tadi. Stoknya dengan merek yang berbeda, yang di luar, yang diputuskan oleh tadi, Kemenkes sebagai ini vaksin gratis. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengingatkan kepada para CEO perusahaan terkait dengan wacana vaksinasi mandiri. Menteri Kesehatan menyebut vaksin COVID-19 tidak untuk mendukung golongan tertentu. Satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses yang lebih dulu. Karena saya yakin para CEO pasti ingin dapat akses lebih dulu dan Anda mampu untuk mendapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia, karena nggak ada gunanya juga kita disuntik kalau yang lain tidak. Terima kasih telah menonton!